Terima kasih. Sebenarnya meninggal. Pak, kalau boleh tahu kenapa Bapak itu belum berkeluarga? Jualan juga sampai menjaga orang tua. Dari Bapak meninggal juga itu. Kasiannya sama orang tua. Meski harus bekerja keras, di usia senja saat ini tidak pernah disesali oleh Maksimah. Karena itu, dia lakukan untuk keluarganya. Menambah pengalaman hidup menjadi dasar keinginan Iki. Untuk bertemu dengan sosok Maksimah. Hari ini Iki bakal bertemu dengan Nenek Simah. Kebetulan ada seseorang yang mention langsung ke Instagram Berbagi Rizki dan memberikan info tentang Nenek Simah. Menurut alamat sih memang ada di daerah sini, lebih tepatnya di daerah Manggarai. Dan Iki juga ingin mengingatkan ke kalian semua. Kalau ada yang ingin memberikan info tentang seseorang yang menginspiratif, bisa langsung mention ke adberbagirizki underscore net. Atau bisa di-take juga ke saya, nantinya saya bakal mengunjunginya. Dan semoga bisa mengambil kisah dan pengalaman yang baru lagi. Dan bisa mengambil hal-hal positif dari hal tersebut. Nih, disini kayaknya banyak gangnya. Jalannya kecil-kecil, Ki. Iya, jalannya kecil-kecil. Salah gang atau gimana ini? Bentar ya. Eh, Ibu. Maaf, mau nanya ini, Teh, saya rumahnya Nenek Simah, kalau nggak salah. Simah, ya. Iya. Gangnya yang mana sih, kalau mau tanya? Lurus, nanti nggak seluruh, lalu kanan dikit. Oh, gitu. Ya, makasih ya. Benar, katanya itu lurus, nanti pelu kanan dikit. Setelah diarahkan oleh salah satu warga, saat itu Iki hanya berharap. Semoga Iki bisa menemukan tempat tinggal Mak Simah. Pada satu, kita tadi nanyanya lengkap, ya. Tadi kita cuma ditunjukinnya lurus sama belok doang. Eh, Mbak, saya mau nanya rumahnya Nenek Simah di mana, ya? Kakak lurus aja, nanti patokannya ada sumur. Oh, gitu? Ada sumur? Ada. Oh, gitu. Makasih. Iya. Ada sumur patokannya, tuh, ingat. Assalamualaikum, Nek. Maaf, mau nanya Nenek Simah rumahnya di mana? Itu dia, gimana? Nenek Simahnya yang? Saya, nih. Oh, Allah. Nenek, di apa? Neneknya nyuci. Di sini biasanya nyuci? Iya, nyuci di sini. Setelah keliling-keliling, Iki bisa menemukan maksima akhirnya. Nah, ini tuh udah berapa lama nyuci kayak gini? Udah lama, deh, dua tahun. Ini biasanya baju-bajunya berapa biji misalnya? Bajunya banyak atau cuma namanya satu? Banyak sih. Banyak. Satu keluarga misalkan gitu yang minta dicuciin gitu. Iya, kan orang tua aja deh kerja. Dan bisa dicuciin. Berapa tahun, Mas, sekarang? Udah tujuh empat. Tujuh empat? Tapi masih kuat nih, Cik. Asli orang sini? Iya, saya lahir di sini. Cuman orang tua dari kampung, Jawa Cirebon. Oh, Cirebon. Emang biasanya kalau satu keluarga gini, dapet uangnya berapa? Seminggu 200. Seminggu 200? Oh, jadi memang cukup satu keluarga itu aja, cuman rutin? Iya, rutin. Jadi sabun apa dari dia udah. Nggak capek apa, Mak? Udah tujuh empat, tetep juci kayak gini. Harusnya makan, diam di rumah. Ya, anaknya nggak pada itu. Anak nggak pada apa? Ada yang kerja. Oh, ada yang kerja. Nggak mau diam di rumah gitu, biar anak-anak maja yang cari uang gitu. Mama diam di rumah gitu, atau nggak. Kerja yang lain gitu. Nggak. Bus bisa gini. Mak, aku bantu Nima ya. Ya. Waduh, taruh di situ. Mau ini setiap hari seorang nimbak? Mau ini atau ada yang nimbakin? Ada sih, anak. Tapi kalau anak pergi kerja, terus seorang nimbak? Sendiri aja. Sendiri? Berat ya, Mak? Ini biasanya akhirnya dikemanain, Mak? Kesini aja. Hah? Sipi. Tunggu. Tunggu. Selain ini apa, nyuci baju, ada kerjaan lain nggak? Buka, ini gosok. Gosok? Iya. Apa? Gosok baju? Iya. Nyetrika? Iya. Pernah nyoba nggak kerjaan lain gitu ngejualan? Udah, tadi udah jualan. Jualan apa? Jualan jualan ringan gitu. Kenapa berhenti ya tuh? Cape juga. Modal juga? Iya. Iki bisa merasakan pekerjaan yang dilakukan oleh Mak Sima ini tidaklah mudah. Tapi Iki bisa melihat bagaimana Mak Sima dengan ikhlas menjalani ini semua. Ma, ini tinggal bilas kan? Iya. Sama jemur ya? Jemur, jemur. Nyampe nggak? Nyampe. Hah? Nyampe. Nyampe. Eh. Mana katanya nyampe. Waktu nyampe. Tadi tuh, Mak, rumah di mana? Tadi, tuh, di situ. Boleh main, Mak? Boleh, Mak. Ntar nih lagi kaget rumah, Yugit. Nggak apa-apa. Ayo, ayo. Sama apaan, yuk, Mak? Ayo. Yang ini, Mak? Yang ini? Iki nggak apa-apa main, Mak, sini. Rumahnya? Udah, jangan lepas, biarin, Nek. Nggak apa-apa. Di sini aja, Mak, ya. Udah berapa lama tinggal di rumah ini? 5 tahun sih, habis. Di sini? Tinggal mah di sini, berdua sama anak? Iya. Tapi ini rumah sendiri, atau apa? Mewak. Oh, ngontrak. Kalau boleh tahu ini, ngontraknya sebulan berapa bayar? Bayar sebulan 300. Sama aja, dapet uang cuma 200 nyuci. Itu juga nunggu seminggu, ya? Tapi kan suka dapet dari anak-anak kita kalau nyuci. Sama bisa-bisa aja. Taka bisa. Sama akan. Terima kasih.